Halo anak-anakku kelas 2 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Ya, anak-anakku kelas 2 semuanya Kali ini kita akan belajar Blok atau bagian-bagian daripada keyboard Kalau dulu di semester 1 kita belajarnya adalah Mengenal beberapa tombol pada keyboard ya Baik tombol delay, backspace, dan lain sebagainya Sekarang adalah blok-blok pada keyboard yang standar Standard keyboard ya untuk Windows ya Nah, ada pun penjelasan detailnya adalah Seperti yang Mr. Abbas sampaikan pada video berikutnya Ya, anak-anakku kelas 2 semuanya Sebelumnya kita sudah belajar fungsi backspace Menghapus sebelah kiri kursor Kursor itu yang gedip-gedip itu ya, anak-anak ya Kemarin sudah di semester 1 ya Nah, kita sudah belajar delete Menghapus sebelah kanan kursor ya Kita sudah belajar spacebar untuk memberi jarak antar tulisan Caps lock membentuk huruf menjadi kapital atau huruf besar ya Nah, setelah kita belajar beberapa tombol yang ada pada keyboard Sekarang ini adalah keyboard secara umum ya Nah, beda dengan laptop Namun ini adalah keyboard pada umumnya Keyboard pada Windows Keyboard pada komputer ya Anak-anak bagian-bagian keyboard ini Masing-masing memiliki pengompokan atau blok-bloknya sendiri anak-anak Blok paling atas ini yang di merah-merah ini namanya function case Apa namanya? Function case Ada F1, F2, F3, F4 ini function case Nah, ini bisa F12 Kalau di dalam keyboard kalian pencet bisa set S langsung Ya Ada namanya special case ya Di sini ada screen, di sini ada print screen ya Nah, jadi kalian bisa print screen tampilannya ini Kalian screenshot di baratnya ini ya Kalau di HP ya Ini ada namanya lock case ya Ini lampunya hidup kalau kita pencet ini Nah Selanjutnya di sini ada Numeric keypad Nah, ini untuk kalkulator Untuk nomor-nomor Blok yang warna merah di sini namanya Numeric keypad Yang di sini ada direction case Direction case Fungsinya anak-anak direction Ini untuk kita Melaju ke atas Kursornya Ke bawah, ke kanan, ke kiri Bergerak ke atas Bergerak ke bawah Bergerak ke kanan Bergerak ke kiri Ini namanya block Ini namanya apa tadi? Direction case Ya Nah, kalau ini namanya special case Special case ini ya Ini macam-macam ada insert, ada delete Ada home, ada end Ada pick up Kalau pick up ini anak Untuk halaman paling atas Nanti kalau kita pencet Kursor berpindah ke halaman paling atas Kalau pick down Halaman paling kawal Nah, ini yang paling besar Anak-anak ini Kelompoknya ini Nah, namanya adalah Normal case Kita belajar pengelompokan Blok pada keyboard Paham semuanya ya? Kalian lihat gambar ini Selanjutnya Ada pun tugas Kalian bisa mengerjakan Yang Mr. Abes Buat ya Di sini Di semesterga ini Kalian bisa menggunakan Worksheet kalian Untuk Merekam apa yang sudah Mr. Abes sampaikan Bad news News tersatu kemarin Fosil-fosilnya Beberapa tombol ini Dan Kalian memahami Blok-blok pada keyboard Selamat belajar Semoga sukses selalu Semoga sehat selalu Ya, anak-anak Dari video tersebut Kalian bisa Mengerjakan soal-soal Yang diberikan Mr. Abes Lewat lesson kit Kemarin ya Kalian bisa mengisinya Dan mengetahui Blok-blok yang ada Pada keyboard Selamat belajar Semoga bermanfaat Terima kasih dari Mr. Abes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax